Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID Malam hari ini kami di Jakarta 3 pilar fallout untuk menjaga kondisi di ibu kota Alhamdulillah kondisinya kondusif dan insyaallah ini akan terus kondusif sampai hari-hari ke depan Ijinkan saya menyampaikan apresiasi kami bertiga dari Pemprov, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya apresiasi kepada warga, kepada masyarakat tempat-tempat hiburan, makan yang mentaati anjuran pemerintah untuk tidak merayakan malam tahun baru di luar rumah kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sudah dua tahun kita melawan pandemi jangan sampai sia-sia karena mengendorkan kewaspadaan sebelum tuntas Jakarta harus terus menjadi contoh dalam kedisiplinan untuk melawan pandemi ini kita sama-sama menyadari bahwa di tahun 2021 sempat dilanda gelombang COVID-19 yang begitu dahsyat dan Alhamdulillah atas izin Allah kita berhasil menahan dan mendapatkan momentum untuk bisa membalikkan keadaan maka insya Allah di tahun 2022 nanti kita bisa menjadikan tahun ini tahun kita bangkit lebih kuat dan berlari lebih cepat baru saja 7 menit yang lalu kita masuk tahun 2022 menengok kembali ke tahun 2021 semua kejadian baik itu yang kejadian buruk kejadian baik akan bermanfaat bila kita mengambil pelajaran dari semua yang kita jalani perjalanan kita menjadi pengalaman bila kita ambil hikmahnya semua capaian semua kejadian yang baik misalnya kejadian di tahun 2021 tidak akan menjadi manfaat apabila membuatkan kita sombong bila kita jadikan itu pengalaman pelajaran dia menjadi manfaat begitu juga kejadian buruk persoalan-persoalan yang kita hadapi tahun 2021 akan menjadi manfaat besar bila kita mengambilnya sebagai pelajaran dan tahun kemarin adalah tahun yang pilu bagi sebagian warga kita tapi juga tahun yang berlimpah dengan capaian tahun yang penuh dengan bahan untuk kita melakukan refleksi untuk melakukan muhasabah semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari tahun yang sudah berlalu dan menjadikannya modal untuk menjalani tahun 2022 yang baru 9 menit kita jalani kami di Jakarta akan terus solipak untuk memastikan kondisi di Jakarta kondusif kerja bersama kita selama ini baik penanganan pandemi maupun di dalam memastikan kondisi Jakarta stabil didukung oleh seluruh pilar tiga pilar kita bekerja bersama empat dengan masyarakat sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang bekerja bahu-membahu ini insyaallah tahun depan atau tahun ini tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua selamat menikmati